Pasukan Hezbollah dari Lebanon ke Bali meluncurkan rentetan serangan ke posisi militer Israel pada Rabu 11 September 2024. Dalam operasinya ini, Hezbollah menargetkan sebuah banker persembunyian pasukan pertahanan Israel IDF di pemukiman Metula. Mereka melimpari peledak ke banker tersebut hingga membuat tentara Israel terjebak. Dilansir dari Al-Bayadin, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ini diluncurkan saat kumpulan tentara Israel tengah bersembunyi di dalamnya. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengungkapkan soal total korban jiwa dalam insiden tersebut. Hezbollah hanya mengatakan bahwa serangan ini dilakukan sekirap pukul 12.25 setelah pasukannya membebar di tiga situs vital IDF, yakni di Barkas Al-Rahab, Ruwaisat Al-Karam, dan juga Barak Zibdin. Tiga serangan itu pun diklaim tempat sasaran dan mengakibatkan kerugian serta korban jiwa di pihak militer Israel. Hezbollah menekankan bahwa serangan tersebut sebagai balasan atas gedosida di Gaza. Selain itu, serangan ini juga sebagai tanggapan atas serangan IDF di desa-desa di perbatasan Lebanon. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!